Pemerintah berencana merombak Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kali ini pemerintah tengah menjajaki untuk menggerek tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2022. Hal tersebut terungkap dalam dokumen draft Undang-Undang yang beredar dan diperoleh CNBC Indonesia. Perubahan aturan ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Dalam dokumen tersebut tarif PPN diusulkan naik menjadi 12% dari yang saat ini hanya 10%. Namun tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Penggunaan tarif yang berbeda itu tergantung pada penyerahan barang kena pajak tertentu atau jasa kena pajak tertentu. Impor barang kena pajak hingga pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di luar daerah pabean. Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali menunjuk sejumlah perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia sebagai pemungut pajak bertambah nilai alias PPN. Di antaranya Exola dan PT24 Jam Online yang merupakan platform dan penebit voucher game online populer seperti Free Fire dan Mobile Legends. Direktur P2 Humas Dijen Pajak Nelma Dinur menyatakan, Dengan penunjukkan perusahaan ini maka sejak 1 Juni 2021 para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia. Dengan penambahan 8 perusahaan ini, maka jumlah pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik yang telah ditunjuk otoritas pajak menjadi 73 badan usaha. Sementara sejak awal tahun hingga 30 April lalu, setoran PPN yang dibayar para pelanggan platform digital mencapai 1,89 triliun rupiah. Melesetnya harga batubara thermal Newcastle turut mendorong harga batubara acuan di tanah air. Harga batubara acuan Indonesia di bulan Juni tembus 100,3 dolar AS per ton. HBA Juni tersebut merupakan yang tertinggi sejak November 2018, yang kala itu hanya berada di 97 dolar AS per ton. Kepala Biro KLIK, Kementerian SDM Agung Pribadi menyatakan, Tren kenaikan harga batubara dalam 2 bulan terakhir ini didorong oleh peningkatan permintaan dari China akibat periode musim hujan di negara tersebut, serta semakin tingginya harga domestik batubara setempat. Musim hujan ekstrim juga ikut memperketat kapasitas pasokan batubara negeri tirai bambu. People's Bank of China pada perdagangan kamis menetapkan nilai tengah yuan melawan dolar AS lebih lemah ketimbang 2 Juni 2021. Langkah bank sentral itu dilakukan setelah yuan menyentuh level terkuat dalam 3 tahun terakhir, yang dikhawatirkan menurunkan daya saing produk ekspor China. PBOC melakukan kontrol yang ketat terhadap nilai tukar yuan. Setiap hari nilai tengah ditetapkan dan membiarkan menguat atau melemah hingga 2%. Mata uang China pada Senin 31 Mei 2021 menyentuh 6,3 per dolar AS yang merupakan level terkuat sejak 15 Mei 2018. Setelahnya mencapai level tersebut, Bank Sentral China menaikkan kira wajib minimum, valuta asing menjadi 7% dari sebelumnya 5% dan berlaku pada 15 Juni. Dengan kebijakan tersebut, perbankan harus menambah jumlah valuta asing yang dibilikinya. Artinya, permintaan peluta asing yang akan meningkat dan nilai tukarnya akan menguat. Dengan kata lain, kurs yuan akan melemah. Dengan peleman yuan, maka daya saing produk China di pasar internasional akan membaik. Regulator pasar China mengumumkan Tesla menarik lebih dari 700 unit mobil listrik model 3 yang diimpor ke negeri tirai bambu itu. Pengumuman tersebut menyusul penarikan kembali puluhan ribu kendaraan Tesla di China dan Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir. Administrasi negara untuk peraturan pasar China menyatakan penarikan pada awal Juni ini mempengaruhi total 734 kendaraan yang diproduksi pada 2019. Regulator negeri Panda itu menyebut, Tesla Model 3 memiliki masalah sabuk pengaman yang dapat meningkatkan resiko cedera penumpangnya serta masalah terkait ban yang dapat meningkatkan resiko tabrakan. Jangan lupa untuk mengikutiakan anda bahwa